Intro Cirebon, suatu wilayah yang berada di pesisir pantai utara Jawa Barat melingkupi satu kota dan satu kabupaten Cirebon memiliki sejarah yang panjang Dapat dikatakan wilayah ini terbentuk dan menguat akibat dampak dari adanya keramaian jalur rempah Secara historis, Cirebon masih merupakan bagian dari kerajaan Sunda pada abad ke-14 Masehi Pusat pemerintahan Cirebon kala itu di Caruban Girang yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabwana Pada pertengahan abad ke-15 Masehi Syekh Syarif Hidayatullah atau nama lainnya Sunan Gunung Jati bersama ibunya Nyimas Rarasantang kembali dari Mesir dan membuat kasunanan Cirebon Sunan Gunung Jati menggantikan posisi pamannya Pangeran Cakrabwana dan melepaskan Cirebon dari kerajaan Sunda Sunan Gunung Jati kali pertama menikah dengan Nyimas Babatan dari Banten Kemudian menikah dengan perempuan asal Tiongkok bernama Ong Tien Sejak itulah Cirebon terus-menerus mengalami akulturasi budaya dari masa ke masa Salah satu bentuk akulturasi budaya terdapat pada kuliner khas Cirebon Yang masih dapat ditemui dan dinikmati di masa sekarang Yaitu Empal Gentong Kuah Empal Dalam Gentong Seperti Gulai Gulai sendiri merupakan perpaduan pengaruh budaya Arab dan India Menariknya kuah empal gentong yang berwarna kuning memiliki makna kemuliaan Ciri khas lainnya untuk memasak empal gentong yang lezat itu harus menggunakan kayu bakar Dan secara khususnya adalah kayu asam Dan penggunaan gentong sebagai alat masak kuahnya Menurut tradisi lisan setempat berasal dari tokoh yang ada di Batembat, Tengah Tani Tokoh tersebut dikenal sebagai Buyut Gentong Terdapat tokoh penting lainnya bernama Buyut Batembat Keduanya ditugaskan untuk urusan masak-memasak yang menyajikan hidangan empal gentong Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu Menurut tradisi lisan, dahulu kala empal gentong menggunakan daging kerbau Tapi seiring berkembangnya jaman, agama, dan ekonomi Penggunaan daging kerbau dan kambing tergantikan dengan daging sapi beserta jerwannya Akulturasi budaya Tionghoa, India, dan Arab Dalam empal gentong terdapat pula pada resep pembuatannya Yang kaya akan berbagai macam rempah khas Nusantara Ada cengkeh, lada, kayu manis, bunga lawang, kapulaga, daun salam, lengkuas, serai, kemiri, ketumbar, jinten, kunyit, jahe, juga jeruk nipis Resep empal gentong juga menggunakan cabai rawit merah Bawang putih, bawang merah, minyak sayur, cabai bubuk, dan daun bawang yang merupakan pengaruh dari budaya Tionghoa Bertemunya ragam bumbu dalam hidangan ini Merupakan bagian dari sejarah perdagangan maritim jalur rempah Sebagai ruang pertemuan antarbangsa dan budaya Seiring perjalanan sejarah Cirebon yang pernah menjadi pelabuhan penting pada masa lalu Pertukaran bumbu rempah, agama, berdatangnya berbagai bangsa Mempengaruhi kebudayaan yang menjadikan Cirebon memiliki karakter tersendiri Empal gentong merupakan warisan budaya yang berasal dari pengetahuan leluhur Yang telah meracik sedemikian rupa Sehingga menjadikannya kuliner khas yang terkenal dari Cirebon Kalau mampir ke Cirebon, jangan lupa mencicipi empal gentong ya Terima kasih telah menonton!